Lukis hujan Sepasang sayap putih Membuka cadar malam Menyabitkan aroma terang bulan Pupuk gerhana Ruh bias alam Ia adalah bocah pemburu Dari kenyataan hidup Di batu-batu Antara pahit dan akar rindu Deraian hujan Deras membisu Kalau mawar berduri kasih Lentera cinta pada pemilik rasa Berkeluar manikmata cakar perubah Meneriakan warna Oh ungu Semiotika Ia melukis hujan Pada keampaan Jumawa Ia melukis hujan Pada satu mimpi Tadi malam Ia melukis hujan Pada keampaan Jumawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Welcome back to Wartologi Channel Perkenalkan nama aku Monica Nurholipa Di video kali ini Aku dan Wartologi Kedatangan seorang tamu Beliau tampan Muda Yang pasti berprestasi Tapi beliau sudah beristri pastinya Nah di video kali ini Kita akan membedah sebuah karya buku Seorang Arief Rahman Heriansah Nah mungkin sebelumnya Kita sapa dulu nih Pemateri narasumber kita pada hari ini Penulis dari si melukis hujan Assalamualaikum kandang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih kabar kandang? Alhamdulillah secara keseluruhan sehat Alhamdulillah Memang Monik panggil kanda Abang atau bapak Selaku dosen di kampus Oke terserah yang jelas Saya enak Monik aja Oke mungkin panggil kanda aja Oke siap Oke nah siapa sih Yang gak kenal dengan seorang Kanda Arief Rahman Heriansah Yang pasti kalian sebagai mahasiswa Dan mahasiswi Uwin Antasari Banjarmasin Sudah mengenal beliau dengan baik Entah melalui karena diajar beliau di kampus Ataupun karena satu organisasi dengan beliau Karena beliau selain aktif di organisasi Beliau juga seorang mantan ketum nih Wah organisasi beliau dan pengalaman beliau sudah banyak Dan sekarang menjadi salah satu dosen muda di kampus tercinta Yaitu Uwin Antasari Banjarmasin Nah kali ini kita akan membahas buku karya beliau Yang berjudul kan melukis hujan Aduh guys Kalau Monik nih pertama kali lihat buku melukis hujan Yang terpintas di pikiran Monik Melukis hujan Aduh baper guys Indah banget nih judulnya Udah melukis hujan lagi Aduh Ambil ya Iya Kalau menurut Monik tuh hujan itu Kayak sebuah keseriaan Kebahagiaan Tapi mungkin beberapa orang akan berpikir Hujan itu sesuatu yang Entah menyedihkan Kerinduan Masa lalu Atau mungkin fenomena alam Nah mungkin langsung aja nih Kira-kira alasan kanda Kenapa sih jadi memilih judul Dengan judul melukis hujan pada buku ini Oke terima kasih Monik Jujur kenapa alasan saya memilih judul melukis hujan Karena jujur saya amat menyukai hujan Oh Oke Ketika hujan itu turun ya Membasahi bumi ini dengan segala gemuruhnya Dengan segala gemericik air Saya rasa itu adalah sebuah karya Yang sangat indah sekali dari Tuhan Oke Dan kemudian Hujan itu ya Banyak sekali Tapsiran manusia Entah itu seperti yang Monik bilang tadi Sebagai kebahagiaan Sebagai fenomena alam Sebagai yang namanya kerinduan Masa lampau Tapi menurut saya hujan adalah sebagai sebuah kenangan Oke Dan menurut saya kenangan itu Entah mungkin harus kita ingat Ada juga kenangan yang harus kita lupakan Tetapi Bagaimana caranya kenangan itu bisa membuat kita jauh lebih kuat Dan lebih siap untuk menghadapi masa depan Maka itu saya merasa Sesuatu hal yang berhubungan dengan kenangan Tetap harus kita lupiskan menjadi sebuah kesiapan Agar kita bisa menghadapi masa depan yang lebih kuat lagi Kokoh Serta menjadi persi kita yang lebih baik dari kita yang hari kemarin Semoga Oke Nah jadi itu tadi pemaparan dari Kanda ya Tentang apa sih alasan jadi memilih judulnya Melukis hujan Yang sangat indah sekali maknanya Nah kira-kira nih apa sih alasan Kanda Membuat sebuah karya buku yang bertemakan puisi Kenapa tidak novel Oke Ataupun mungkin yang berbau ilmiah Kenapa harus memilih puisi Apakah karena background Kanda sebagai organisasi sastra mungkin Oke oke Jujur untuk buku Buku saya target berikutnya setelah melukis hujan Itu nanti akan ada yang bergenre novel Juga ada yang bergenre cerpen Dan juga ada yang bergenre ilmiah Semua sudah saya siapkan Tapi balik lagi ke pertanyaan Kenapa saya menerbitkan yang Buku tunggal untuk temanya puisi Bertemu yang namanya puisi ini sejak umur 7 tahun 7 tahun Ya Dulu saya itu waktu kecil senang yang namanya Dengan tulisan-tulisan Dan Alhamdulillah sudah dikasih karunia Sudah bisa baca sejak umur 4 tahun Dan pada saat itu saya menilai Puisi adalah sebuah karya yang sangat indah sekali Dan kebetulan dulu waktu di sekolah dasar Sampai di tingkat alia SMA Itu guru-guru itu senang mengikutkan saya Di lomba yang berbentuk sastra Oh sastra oke Dan untuk antologi puisinya sangat banyak sekali si Monik Cuman ini melukis hujan adalah The first time buku puisi tunggal Yang saya tulis itu penulisnya khusus saya Kalau untuk antologi itu banyak sekali Sudah lebih daripada 50 buku kalau tidak salah Ya untuk antologi puisi Tapi karena saya sudah dari dulu niat ya Dan kemudian ada penerbit Yang Apa namanya Yang membuka seleksi Seleksi terbit juga Dan saya ikut di sana Alhamdulillah Diterima naskah saya Dan ini menjadi Buku kumpulan puisi tunggal saya yang pertama Jadi beliau itu sudah berkutik di dunia sastra itu Sudah dari umur 7 tahun guys Monik umur 7 tahun Dari sebagian yang Monik baca nih kanda Puisi buku kanda ini terbagi beberapa tema nih Ada lima Terus ada tema yang mungkin Bagian pertama ini Monik paling suka kata-katanya Cinta atau mengenal ragam Ataupun sesuatu orientasi yang berbeda-beda Nah dari kalimat di bagian pertama ini Sudah tergambarkan makna dari bagian pertama itu Puisi-puisi yang berisikan cinta Benarkah kanda? Benarkah kanda? Memilih jadi bertema-tema nih Bagian pertama ada cinta Terus kalau nggak salah Itu ada temakan sejarah nasionalis Terus ada alam Ada Tuhan Kira-kira apa alasan jadi terbagi beberapa tema Oke jadi di buku Melukis Tujuan ini Terbagi lima tema yang saya sajikan Yang pertama itu temanya adalah Benar seperti kata Monik tadi Temanya yang pertama adalah cinta Tema yang kedua adalah Kearifan lokal Tema yang ketiga adalah nasionalisme Tema yang keempat adalah religi Dan tema yang terakhir adalah alam kehidupan Menurut saya kelima tema ini Sudah sangat konkret sekali Mendiskripsikan bagaimana kehidupan manusia itu Selalu dijalani dengan yang namanya cinta Ya benar salah satunya juga ada alam kehidupan Dan nilai-nilai spiritual juga yang ada di dalam diri manusia Saya rasa kelima tema ini cukup menarasikan Sehingga bagaimana caranya saya bisa mendiskripsikan Kelima tema ini menjadi sebuah catatan kecil Yang berbentuk puisi Karena saya rasa kalau seandainya Puisinya cuma cinta aja Saya takutnya nanti Pembaca agak sedikit jenuh atau bosan Maka itu saya memetakannya menjadi kelima tema Yang mana kelima tema ini menurut saya Sudah sangat mewakili sekali Bagaimana kehidupan manusia itu Selalu berpindah-pindah Dan selalu mengalir Jadi itulah alasan mengapa di buku melukis hujan ini terbagi beberapa subtema Iya benar sekali Mungkin untuk buku karya pian ini ditujukan oleh siapa sih kanda? Apakah untuk khusus kalangan muda, remaja, ABG, atau orang tua? Oke jujur ini untuk semua kalangan Monique Semua kalangan Dari anak kecil, dari pelajar, remaja, mahasiswa Sampai orang dewasa Alhamdulillah udah banyak yang juga order buku melukis hujan ini Alhamdulillah Terus kenapa kanda memilih media cetak? Sedangkan apalagi kalangan Monique nih sebagai remaja itu lebih menyukai audio visual Lebih suka mendengar Apalagi biasanya sebelum tidur nih Apa sih alasannya kenapa jadi harus media cetak? Kenapa harus media cetak? Karena saya rasa sesuatu hal yang berbentuk fisik Ini memang harus kita punya bukan hanya dalam visual saja Dengan media cetak maka kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih berkesan Lebih bermakna Kalau seandainya cuma di visual saja kan Walaupun buku ini bisa didapatkan juga berbentuk yang namanya file Iya benar Tapi menurut saya dengan adanya berbentuk fisik seperti ini Sebuah buku kita dapat lebih menghargai bagaimana sejarah orang-orang dulu itu sangat gemar Yang namanya membaca Tapi sekarang di jaman milenial ini Kebutuhan membaca dan daya minat dalam dunia literasi itu semakin berkurang Maka itu saya pengen menghidupkan kembali dunia literasi ini Dengan menghadirkan sebuah buku yang berbentuk fisik Media cetak sehingga itu dapat mengembalikan lagi ruh-ruh kontinuitas Bagaimana kita dapat menghargai perjuangan para pelawan yang dulu sangat mengagumkan sekali Ayo membaca Sudah membacakah kamu hari ini seperti itu Nah jadi saya lebih memilih media cetak Jujur sih karena Monique sebagai mahasiswi pun Kolonya dalam hal apa namanya Memahami lebih cepat Lebih di buku Daripada di media digital Karena ketika kita membaca buku Kita dapat mengimajinasikan masuk ke dalam buku itu Jadi buat kalian sebagai mahasiswa atau mahasiswi Jangan malas buat baca buku Karena itu ilmu pengetahuannya Kan janda Benar sekali Genrenya terserah kalian Suka entah itu nopel Ataupun hal lainnya Karena dengan membaca buku itu Membuka jendela dunia Jangan lupa beli bukunya guys Oh iya sekilas info Nanti di akhir video Kita akan umumin give away buku melukis hujan Jadi kira-kira siapa yang beruntung nih Yang dapat buku melukis hujan Karya kan dari Prahman Ngan Riansa Hai guys Nah kira-kira ada yang tahu enggak Tempat syutingnya Warta Logi kali ini Di mana Nah kali ini kami sedang syuting di Salah satu kedai kopi Yaitu di intuisi kopi BDJ Nah ini salah satunya punya Monique Nah jadi buat Nah kanda juga nih no Bisa yang hangat Atau yang dingin Jadi buat kalian yang mau nongkrong Ngerjakan tugas Ataupun sekedar duduk Pengen ngopi-ngopi itu Baik tua muda Langsung aja datang ke intuisi kopi Karena di intuisi kopi Menyediakan yang kopi dan non kopi Jadi langsung aja datang guys Jalannya juga strategis Dekat dengan kota Banjarmasin pastinya Aduh kanda Suasananya lagi hujan Ya bener sekali Kita syuting lagi keadaan Habis hujan guys Pas banget dengan judul Karya Buku Kanda Melukis Hujan Aduh Hujan itu Menurut Monique tuh berkah Iya Sembun berkah Oke kanda Kira-kira nih Salah satu di tema-tema puisi ini Yang menggambarkan kanda Yang sangat-sangat Puisi kanda banget dah Kira-kira gimana? Sebenarnya semuanya ya Semua yang saya tuangkan Dalam puisi ini Tapi jujur dulu Proses pembuatan buku ini Sebenarnya 50 Kan ada 100 puisi nih 50 puisi itu saya ambil dari puisi saya Yang saya karang waktu usia remaja Saya kumpulkan puisi-puisi yang udah menang Yang namanya event Segala macam Dan kemudian saat musim COVID-19 Daripada kita itu cuma di rumah aja Lebih baik kan berkarya kan Jadi pada dalam rentang waktu 3 bulan Dari Maret, April, May Selesainya itu 28 Juni Saya berhasil mengumpulkan 100 puisi Nah pada saat itu saya kumpulkan Dan jadilah buku Melukis Hujan ini Tapi jujur Kalau yang paling berkesan ya Ya semuanya berkesan Tapi salah satunya itu ada di halaman ke-25 Masih dalam tema cinta Disitu ada judul puisi yang berjudul Aku adalah bayangan dirimu Bener gak? Oke Aku adalah bayangan dirimu Ini kalau masalah cinta itu Bukan hanya cinta kepada pasangan ya Tapi mencintai takdir kita juga Mencintai yang namanya sesuatu hal Yang kita kerjakan sampai sekarang ini apa Mencintai keluarga kita Pokoknya cinta itu cakupannya sangat luas sekali Kenapa dalam puisi Aku adalah bayangan dirimu ini saya hadirkan Karena ya saya yakin Manusia itu memiliki kekuatan Memiliki yang namanya kapabilitas Walaupun Tuhan lebih tahu kekuatan kita Tapi saya yakin Setiap manusia membutuhkan yang namanya dorongan Bersifat itu motivasi Bersifat itu yang namanya sentuhan Dan itu tidak selamanya manusia itu Menikmati kesendiriannya Disitu kan ada baik kalimat Namun aku butuh engkau Untuk menjadi pelengkap sebuah cinta Saya yakin semua manusia itu membutuhkan Yang namanya keseimbangan hidup Dimana dia akan selalu berhubungan Dengan mahluk-mahluk sosial lainnya Maka itu saya hadirkan Aku adalah bayangan dirimu yang mana Kalau seandainya kita itu bertemu orang lain Jangan cuma sekedar berteman doang Tapi kita harus menjadi yang namanya Sebagai teman yang baik Dapat mendekati kedekatan emosional mereka Dan saya yakin Orang yang dapat menikmati dan menghargai Serta memaknai persahabatannya Hubungannya Dia akan semakin bersyukur Dalam menghadapi tantangan di dunia ini Aduh guys Jadi setiap puisi yang ada di karya beliau ini Memiliki makna Dan ibarat itu kayak Apa yang beliau alami Beliau curahkan di dalam karya buku Satu sisi jadi pelajaran juga Aku adalah bayangan dirimu Aduh dari judulnya aja Aku adalah bayangan dirimu Oke Jadi Kanda banget Aku adalah bayangan dirimu Kira-kira Monique mau tanya deh Penasaran Ada gak sih Entah kayak Sesuatu Sejarah Di dalam hidup kanda Terus kayak bermakna Terus kanda tuangkan Dan puisinya Apakah yang ini juga Aku adalah bayangan dirimu Ya hampir semuanya sih Tapi salah satunya itu ya Saya memaknai Persahabatan Saya memaknai Hubungan saya Juga dengan Dengan Kekasih saya Misalkan Semuanya saya tuangkan juga disini Dan kebetulan juga Ya Kebetulan juga ya Orang yang dulu selalu menyemangati saya Dalam dunia sastra ini Bahkan dia juga menyebut Saya sebagai sastrawan pribadi dia Alhamdulillah Dia sekarang sudah mendampingi hidup saya Masya Allah Jadi Mama Syamil guys Jadi ketemunya di puisi juga Disastra Alhamdulillah Aduh Oke jujur Saya bertemu dengan Bundanya Syamil Juga Masuk tema yang sama Dulu kami 11 tahun yang lalu Juga pernah ikut Lomba puisi Dan disana kami bertemu Ya asik selalu Membahas masalah puisi Kadang kami sama-sama belajar Diskusi juga Dan Alhamdulillah Ternyata sesuatu hal itu Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Bagaimana Tuhan itu mengatur Kehidupan manusia itu Dengan Keindahan Serta memang benar Kalimat Sesuatu indah Akan pada waktunya Itu akan memang benar Semua itu terjadi pada setiap manusia Manusia yang selalu down Manusia yang selalu bersedih Kecewa dengan keadaannya Itu adalah sebagai satu cara Bagaimana Tuhan menguatkan dia Menguatkan dia menjadi Seseorang yang jauh lebih tegar Aduh Jadi guys Ternyata sastra Membawa Mempertemukan beliau Dengan jodoh beliau Sekarang sudah menjadi istri beliau Menjadi ibu Dari anak-anak beliau Aduh Mau juga dong Pertemu dimana ya guys Oke Jodoh itu akan datang pada waktunya Yang tepat Ya benar sekali Tanda Jadi setelah Monique baca beberapa Ada yang Yang berjudulkan juga Melukis hujan Sama ini dengan tela yang di depan Jodoh di depan Dari kata-kata melukis hujan ini Sepasang sayap putih Membuka cadar malam Menyabitkan aroma Terambulan Pupuk berhana Ruh bias alam Jujur Sebagai seorang remaja Yang Mungkin Bukan genre sastra Biasanya baca buku Jadi sedikit berpikir Kanda Makna dari setiap Kata-kata yang Kanda tuangkan Kedalam karya Kanda ini Jadi bagaimana nih Kira-kira buat kami Remaja yang harus Apakah memang itu Salah satu tujuan Dekiptakannya buku ini Supaya kami yang Orang awam Memahami Makna-maknanya Harus berpikir ulang Menerka-nerka Setiap kata-kata Yang ada di Puisi-puisi Puisi di murugis hujan Ini kan Oke Jadi Perlu saya kasih tau Lebih dahulu Puisi ini adalah Salah satu Gender seni Masuk dalam kategori sastra Yang Sifatnya sangat bebas Sekali Puisi bisa dikatakan Sebagai sesuatu hal yang egois Kenapa jadi egois Karena terkadang Seorang penulis itu Menitip Menitipkan yang namanya Sebuah pemaknaan Interpretasi Tapi tidak sama Interpretasinya dengan Si pembaca Oke Kemudian yang kedua Pembaca Posisi pembaca itu Bebas Bagaimana menafsirkan Dari setiap puisi Yang ia baca Entah itu Maknanya adalah sedih Maknanya adalah gembira Maknanya adalah kecewa Semua bebas Tapi akan lebih menarik Jikalau seandainya Baik itu penulis Dan pembaca itu Memiliki Pemaknaan yang sama Oke Misalkan dalam puisi Yang Monique pegang Itu misalkan Halaman terakhir ya Itu judulnya Melukis hujan Sesuai dengan Judul buku saya ini Dalam melukis hujan Pemaknaan dari saya adalah Bukan karena Harinya hujan Tapi karena Kita kan berdiri pada hari ini ya Alhamdulillah dikasih umur Dapat bernapas Kadang sesuatu hal yang kita Alami hari kemarin Terlupakan begitu saja Oke Nah kemudian Kenapa ada kalimat Ya melukis hujan Pada satu mimpi tadi malam Karena saya yakin Orang-orang yang dapat Memaknai kehidupannya Dia akan Dia tidak akan mudah Melupakan kenangan-kenangan Masa lampau Nah maka itu Saya tujukan Puisi melukis hujan ini Bukan bagi orang yang 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 enggan mukon Enggak Oh iya iya Tapi bagaimana Mereka Kita semua yang Menjalani hari kemarin itu Kita akan lebih Dapat memaknainya Melukis bagi saya Adalah memaknai Mempelajari Dan juga Sebagai suatu Pelajaran Pelajaran hidup Itu bagi saya Pemaknaan dari kalimat melukis Nah pada intinya Puisi melukis hujan ini Saya Tujukan kepada orang-orang Yang sudah Kuat menghadapi Hari-hari kemarin Seperti itu Oke guys Nah jadi Sekarang kita akan Membacakan Pertanyaan-pertanyaan Yang masuk di kolom komentar Instagram Hortologi Perihal Tentang Buku melukis hujan Nih Malik Tanyakan Langsung kepada Narasumbernya Beberapa ya guys Karena tadi sudah ada Beberapa yang Sudah terjawabkan oleh beliau Mungkin Yang pertama Dari Ed Kurniawanal Mustanir Perkenalkan Nama saya Muhammad Rizky Kurniawan Hai Rizky Dari jurusan PAI Angkatan 2018 Nah ingin menitip pertanyaan Kepada Bapak Arief SBA Pertanyaan pertama Wah ada dua nih Tanda Apa yang membuat Bapak jadi Ingin menulis Sebuah tulisan puisi ini Ataukah mungkin Ada saran Dari teman-teman Pien kah Ataukah keinginan Dari Pien menulis Buku ini sendiri Keinginan Jadi berarti Ini yang dapat kita ambil Keinginan sendiri kah Atau karena Kawan-kawan katanya Terus pertanyaan yang kedua Apakah selama Penulisan buku Melukis hujan Ada kendala Kendala yang Tidak diinginkan Misalnya apa Oke Jadi jelas Rizky Kurniawan Ini adalah Keinginan saya sendiri Yang Alhamdulillah Diristui Tuhan Dan juga diristui oleh Penerbit juga Akhirnya bisa terbit Dan sampai Ketangan pembaca Jadi intinya Keinginan saya sendiri ya Monik Ada pun kendala Salah satunya Kendalanya kan Saya ini merampungkannya Pada saat musim Covid-19 Saya pulkam Ke Amuntai Dari Banjarmasin Nah kendalanya adalah Saya tidak membawa laptop Pokoknya perangkat kerja Yang berat-berat itu Saya tinggal di rumah Di Banjarmasin Nah itu yang menjadikan kendala Bagaimana saat Kita itu sangat Menggebu-gebu Untuk menyelesaikan tugas Deadline Sebuah karya Tapi kita Kekurangan perangkat di sana Hingga akhirnya Saya menemukan solusi Saya pinjem Saya pinjem Laptop saya itu Kepada adik saya Alhamdulillah Bisa Bisa terwujud juga Dan kendala yang lain adalah Karena saya merampungkan Rata-rata Di bulan Ramadan ya Jadi saya Menurut saya Waktunya itu Walaupun bulan Ramadan Tapi menurut saya Cukup terbatas Karena Di kampung saya itu Kegiatan Ramadan ya Cukup Cukup ada ya Walaupun Dalam masa pandemi Tapi masih tarawe Juga masih tada Harus Hingga pada akhirnya Saya menyelesaikannya itu Di saat Jam Jam sepertiga malam Juga Habis sahur Menahan kantuk Jujur ya Tidur habis sahur itu Adalah Nikmat hakiki sekali Tapi karena saya 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 Lihat Deadline dari penerbit Adalah tanggal Sepertian Maka saya harus Menyelesaikannya Walaupun di jam-jam Yang paling enak Tidur itu Dan hingga akhirnya Kendala itu Bisa menjadi Sebuah tantangan Jadi kendalanya Ketika menuliskan Buku ini Pada saat Seperti jam Malam Iya Salah satunya Dan paling banyak Itu habis sahur Habis sholat Sembuh Terus pertanyaan kedua Dari jidan Titik MZZ Mohamad Julfajay dan Banjermasin Pertanyaannya Dalam penyusunan buku Melukis hujan Karya Bang Arief Apakah ada Memiliki keterkaitan Dengan salah satu Lagu angkatan Di SBA Eh kira-kira SBA itu apa sih SBA adalah Sangger Bahana Salah satu Organisasi yang Saya ikuti di kampus Dan disana Saya full Diajarkan berkesenian Jadi SBA itu Sangger Bahana Kira-kira Malik apa Oke Jadi pertanyaannya Tadi Apakah ada Sangkut Pautnya Dengan Apa sih Apakah ada Memiliki keterkaitan Dengan salah satu Lagu angkatan Di Sanger Bahana Jawabannya Benar sekali Zidan Bukan hanya Satu puisi saja Tapi ada beberapa Puisi yang mana Saya Saya Bikin Jadi sebuah lagu Salah satunya Ada puisi Bahasa Langit Dermaga Januari Melukis hujan Juga ada lagunya Aku adalah Bayangan dirimu Hampir rilis Juga lagunya Semuanya juga Memiliki keterkaitan Yang mana Lagu-lagu Yang saya Bikin Yang saya Ciptakan Dari sebuah Puisi itu Rata-rata Dinyanyikan oleh Anggota Sangger Bahana Pertanyaan Lanjutnya Dari Ardian Pikryanor Bagaimana Menikmati hidup Dengan pencinta Sedangkan Yakin Dan ikhlas Sedang bertarung Dengan kegelisahan Aduh Witi sekali Anda Permasalahan Dan kesedihan Kata kunci Yang perlu kita ingat Adalah Disana ada Kegelisahan Kegelisahan Kecemasan Yang mana Kita itu Pasti pernah Mengalami Dalam kondisi tersebut Tapi yang Perlu menjadi PR kita Adalah Saat kita Mengalami Yang namanya Kecemasan Kegelisahan Kesedihan Jangan terlalu Lama terkungkung Jangan terlalu Lama Down Sehingga Membuat kita Semakin lemah Justru sebaliknya Kecemasan Kesedihan Bagaimana Itu bisa Membuat kita Jauh lebih kuat Jauh lebih Matang Matang secara Emosional Matang secara Sikap Yang mana Pada akhirnya Kita sadar Oh ternyata Ini adalah Salah satu Cara Tuhan Untuk menyayangi kita Maka itulah Endingnya adalah Sebagai Sebuah cinta Jalanin Hidup dengan Cinta Yang mana kita Harus yakin Sesuatu hal ini Adalah skenario Dari Tuhan Yang paling terindah Untuk kita Pada intinya Jangan terlalu lama Kalau kita lagi Dalam keadaan Kondisi yang Down Cemas Jangan terlalu lama Kita harus cepat bangkit Saat kita tidak Mencoba untuk bangkit Maka kita tidak akan Pernah bisa berubah Lebih baik Jadi guys Yang belum move on Langsung Iya Harus move on Harus move on Karena hidup itu Sangat indah Jangan sampai Waktu kita terbuang Untuk Merenungi hal-hal Yang membuat kita Semakin lemah Kenapa orang-orang Di luar sana Harus baca Buku Melukis Hujan ini Oke Kenapa Kenapa Kita semua Harus membaca Sebuah buku Terutama Buku Sastra Yang saya Kami sajikan Dalam session ini Karena Buku Sastra Dan Buku Melukis Hujan Adalah salah satu Keterwakilan Bagaimana cara kita Membuka cakra Walah hati kita Yang mana kita Harus bisa memaknai Kehidupan Karena Perjalanan hidup itu Begitu panjang Dan membentang luas Tugas kita Hanya menjalannya Dengan keikhlasan Keyakinan Dan cinta Dan semuanya Akan terlupiskan Dalam sebuah buku ini Bagi kalian Yang mau order Kira-kira dimana nih Oke Bagi kalian yang pengen Memiliki buku Melukis Hujan Ini bisa di order Di Tokopedia Di Sage Melukis Hujan Atau ke website Guepedia.com Langsung Karena Harganya sama Dan Dan silahkan Kalian memilikinya Dan Jangan sampai Ketinggalan Ditunggu orderannya Oke Oke sekarang Kita akan mengundi Pemenang giveaway Yang masuk Di kolom komentar Di Instagram Mortologi ID Siapa aja tuh Yang mau men Udah masuk Nama-namanya guys Nanti bakal dapat Buku Melukis Hujan Beserta Tanda tangan Penulis Yaitu dari Kanda Aritra Manheriansah Nah mungkin Dipersilakan kepada Kanda pengundinya nih Oke kita klik ya Di depan saya Sudah ada aplikasi Pengundi Kita klik Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Tiga Oke Pemenangnya adalah Ed Ardian Tikri Anor Oke Selamat Selamat Oke selamat Buat Ardian Yang sudah Memenangkan Buku Melukis Hujan Karya Kanda Aritra Manheriansah Nanti Ditunggu Di rumahnya Oke Oke nih guys Jadi yang Monique Tangkap Berdasarkan Percakapan Bersama Narasumber Penulis Karya Aritra Manheriansah Yang berjudul Melukis Hujan Yang Monique Tangkap Hari ini Dari Membaca Buku ini Kita sebagai Remaja Bisa Menambah Kosa Kata Baru Iya Karena Mungkin Untuk orang Awam Yang membaca Buku Melukis Hujan Yang akan menerka-nerka Makna Dari Ini apa sih Katanya Akhirnya Keinginan tahu Itu Keinginan tahu Diri itu Semakin tinggi Aku harus cari Ini searching Apa sih Makna dari Kata yang Puitis Yang banget Ini Apa ini Jadi Menambah Kosa Kata Baru Untuk Terkhusus Diri Ulun Yang masih Awam Dengan Genre Puisi Pastinya Yang kemudian Terus Disini Itu Di buku Melukis Hujan Itu Walaupun Monik Diam Walaupun Monik Asalnya Kuliahnya Di Kalimantan Selatan Tapi Masih banyak Budaya lokal Yang Monik Kurang tahu Jadi Disini Sudah Tergambarkan Macam-macam Pokoknya Sanja Kuning Apa segala macem Tentang Budaya lokal Kalimantan Selatan Pastinya Yang akan Kanda Oke Dan yang Pasti Puisi Melukis Hujan Sangat Banyak Memiliki Makna Yang Sangat Dalam Pastinya Karena Ini Juga Buku Yang Berdasarkan Pengalaman Apa Yang Pernah Terjadi Dengan Kandari Pastinya Jadi Buat Kalian Jangan Bosan Jangan Malas Untuk Membaca Karena Membaca Itu Bisa Apa Anda Membaca 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 Jadi Jangan Lupa Baca Melukis Hujan Buat Kalian Yang Masih Cari-cari Buku Jenre Kesukaan Bisa Baca Buku Melukis Hujan Rekomended Pokoknya Karena Bersangkut Dengan Kehidupan Kita Pastinya Dengan Judul Yang Sangat Indah Melukis Hujan Mungkin Ini Mari Almbacakan Yang Terakhir Perjalanan Hidup Begitu Panjang Dan Membentang Luas Tugas Kita Cukup Menjalani Semuanya Dengan Cinta Keyakinan Dan Keikhlasan Sangat Menyentuh Hati Pastinya Guys Jadi Jangan Lupa Baca Bukunya Mungkin Sampai Disini Saja Guys Percakapan Kita Bersama Narasumber Penulis Buku Melukis Hujan Terima kasih Banyak Sama Sama Sekian Terima kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di video Berikutnya Sampai